Anies Baswedan, rencananya pagi ini akan kembali melaksanakan silaturahmi kebangsaan di Provinsi Lampung. Ada beberapa kota yang akan dikunjungi Anies, satunya di wilayah Lampung Selatan. Lalu bagaimana persiapan jelang kedatangan dari bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem? Kali ini kita sudah bersama dengan Andromeda Arizal, langsung dari Bandar Lampung. Selamat pagi. Andromeda, rencananya Anies akan berkunjung kemana saja hari ini dan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh DPW Partai Nasdem Lampung? Selamat pagi, Reno dan juga Pemirsa. Betul sekali bahwa bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem Anies Baswedan ini kembali melaksanakan silaturahmi kebangsaannya. Kali ini bertajuk Anies Mendengar di Lampung. Kalau kita melihat di wilayah Sumatera ini, Anies sendiri sudah melakukan silaturahmi kebangsaannya dalam beberapa bulan yang lalu. Tentu ini di Aceh, kemudian juga Pekanbaru Riau, kemudian ada Medan dan bahkan ada beberapa kota di Sumatera. Dan kali ini Anies kembali melakukan silaturahmi kebangsaannya, yaitu di Lampung. Ada beberapa kota, terutama di Provinsi Lampung ini yang akan dikunjungi oleh Anies Baswedan, baik itu di Lampung Selatan dan juga di beberapa kota lainnya, termasuk juga kali ini adalah di wilayah Bandar Lampung. Untuk agenda ataupun silaturahmi kebangsaan Anies Baswedan ini, pertama kali nanti menurut dari jadwal yang kami terima sekitar pukul 8 pagi, ini akan mendarat di Bandara, kemudian akan langsung menuju ke Pasar Natar. Nanti akan ada dialog bersama sejumlah pedagang di sana, dan kemarin pun persiapan ini sudah 100% dilakukan dan dipersiapkan oleh DPW Partai Nasdem Lampung. Selain itu nanti Anies pun juga akan ikut hadir dalam acara pelantikan dari DPD Nasdem Kabupaten Lampung dan juga pelantikan DPC dan juga DPRT. Kita ketahui bahwa baik itu dari tingkat DPW menuju ke DPD hingga DPRT, ini menjadi salah satu hal yang sangat penting, terutama dalam tubuh Partai Nasdem, sehingga ini kalau kita melihat dari pelantikan DPRT nantinya ini akan diikuti oleh ribuan peserta. Selain itu nanti Anies pun juga dijadwalkan nanti akan melakukan penanaman pohon bersama seluruh jajaran masyarakat yang ada. Kita ketahui Reno dan juga Pemirsa, memang Anies sendiri ini untuk melakukan silaturahmi kebangsaan di beberapa kota dan juga kabupaten, ini adalah untuk belanja masalah, untuk mendengar aspirasi yang ada di masyarakat. Selain itu kita ketahui bersama bahwa ternyata baik dari setiap kota yang dikunjungi oleh Anies Baswedan ini ternyata antusiasmenya ini sangat luar biasa. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Lampung, bedanya menjelaskan bahwa diharapkan dari kedatangan Anies ini membawa perubahan. Hal inilah sesuai dengan restorasi perubahan dari Partai Nasdem Lampung, bahwa Anies sendiri hari ini di Bandar Lampung, hanya berada di Bandar Lampung ini selama satu hari saja, namun ke beberapa lokasi dan antusiasme ataupun juga persiapan jelang kedatangan dari Anies Baswedan, terutama di beberapa titik ini, juga sekeluar biasa. Dan dalam kegiatan ini, walaupun ini diusung oleh Partai Nasdem, ternyata ini cukup banyak juga simpatisan ataupun relawan yang ikut terlibat untuk bisa bertemu dengan sosok dari Anies Baswedan. Bahkan dikabarkan bahwa dari partai lain pun juga demikian ini ikut berkontribusi dan juga berkolaborasi. Dan berikut ini pernyataan dari Ketua DPW Partai Nasdem Lampung, Herma. Pesawaran dan Reng Sewu, termasuk juga relawan beliau di Bandara. Sudah itu dilanjutkan ke Pasar Natar, beliau akan meninjau situasi harga pasar dan berbagi dengan rakyat. Setelah itu dilanjutkan ke lapangan Jati Agung, Tepatnya di sebelah TIPRI, beliau akan ketemu juga dengan para masyarakat di Lampung Selatan. Perkirakan sampai jam 11. 11 sampai dengan jam 11.40, beliau sholat johor ya, bersama dengan masyarakat di Masjid Hauria di Jawa, apa, Sukajawa, Lampung Tengah, dan juga dilanjutkan. Nah, Reno dan juga Gema, berdasarkan dari randaun yang kami terima, bahwa bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem Anies Baswedan pun, rencananya akan hadir sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat di Bandara Internasional Randain Intan II Lampung Selatan. Demikian, Reno dapat kami sampaikan langsung dari Bandara Lampung, kembalikan Anda di studio. Iya, Anda tadi ada katakan bahwa akan ada penanaman pohon oleh Anies Baswedan. Apakah ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Anies Baswedan kepada masyarakat di Lampung? Ya, mungkin kalau kamu melihat begitu, dari setiap agenda ataupun silaturahmi kebangsaan Anies di beberapa kota ataupun di beberapa provinsi, termasuk juga dalam acara senam sehat ataupun juga gerak jalan dan juga beberapa kota lainnya, pesan terkait dengan keadilan sosial ini masih menjadi salah satu pesan yang cukup besar yang menjadi utama dalam kegiatan Anies, terutama ke beberapa kota. Dan pesan keadilan inilah yang selalu dibawa, yang nantinya akan diturunkan, ini menjadi salah satu pegangan oleh Anies sebelum nantinya ini menciptakan ataupun mengungkap beberapa indikator-indikator lainnya. Karena pesan keadilan inilah merupakan yang salah satu yang selalu digaungkan oleh Anies. Selain itu juga, pesan keadilan ini selalu disampaikan. Dan nanti ketika baik itu berkegiatan untuk bersilaturahmi dengan DPC, DPRT, ataupun dengan sejumlah masyarakat dan relawan yang kumpul di wilayah Lampung Selatan ataupun di beberapa titik lainnya, mungkin pesan inilah yang nantinya akan disampaikan. Dan itu berkaitan dengan penanaman sendiri, Gemma dan juga Reno, ada hal yang cukup menarik ketika kami kemarin juga melakukan, sebelumnya itu melihat titik-titik mana saja, ini kemarin seperti yang disampaikan oleh Ketua DPW, bahwa penanaman pembibitan ini nantinya diharapkan setelah di tahun 2024 nanti, atau tahun 2025 nanti akan ada proses lainnya. Dan juga pembibitan ini nanti panennya juga bisa dilakukan oleh Anies Baswedan. Demikian Reno dan juga Gemma. Baik, terima kasih Andromeda Ariza, lapas informasi Anda langsung dari Lampung, selamat kembali bertugas.